Pagi-pagi langsung nongol nih pas gue buka IG nongol postingannya Bang Hotman Tulisannya mudah-mudahan dia ada ongkos untuk hadiri panggilan Senin ini Karena untuk pulang dari Surabaya ongkos dia dibantuin oknum aparat Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini ada postingan lucu dari Hotman Paris yang kemudian dikomentari oleh Agnes Jennifer Salah seorang seleb tiktok yang sudah punya followers Sekitar hampir 3 juta postingan Hotman Paris yang menyindir Ferry Irawan apakah punya ongkos dari Surabaya kembali ke Jakarta Hal itu menyindir tentunya karena Ferry selama ini memang numpang hidup di rumah tangganya dengan Fena Melinda dan masih saja bikin masalah dengan KDRT Hotman Paris memang paling jengkel dengan laki-laki yang kayak begini Karena Hotman Paris kita tahu sangat bertanggung jawab jika soal materi kepada wanita Hotman Paris meskipun kelihatannya suka dengan cewek-cewek itu karena dia sugar daddy Yaitu seorang yang milioner tetapi dia sangat bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya Apalagi soal materi karena semua asetnya diatas namakan ke istrinya Nah bagaimana Agnes Jennifer mengomentari unggahan dari Hotman Paris yang lucu itu Yuk kita simak di faktafak di kali ini like, subscribe, dan komennya di tempatnya Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap bentikan jarimu Pagi-pagi langsung nongol nih pas gue buka IG nongol postingannya Bang Hotman Tulisannya mudah-mudahan dia ada ongkos untuk hadiri panggilan Senin ini Karena untuk pulang dari Surabaya Ongkosnya dibantuin oknum aparat Terus gatel gua komen Jemput bang naik odong-odong Kalo perlu sambil diarak-arak gitu ya kan Terus juga kalo bisa nih lewat kampung-kampung gitu Jadi biar ada bocah-bocah yang nyorak-nyorakin gitu kan Kenapa ya bisa-bisanya gitu Belakangan ini kayak kasus KDRT Pelakunya nih lakinya itu Mau kondo gitu Cuma modal pentongan doang Gak tau pentongannya bagus apa kagak Juga gua kagak ngerti deh ya Tapi cuma modal itu doang Gak bisa ape-ape Hidup tergantung sama bini Tapi kelakuan ini kayak begitu Dajjal Bukan harusnya berterima kasih gitu ya Dia udah numpang hidup gratis gitu Bye-bye aja gitu Setia sama bini melayani gitu ya Terus kayak saling mengasihi Kenapa dijadiin samsak Terus udah gitu denger-denger katanya ya Kejadiannya itu terjadi karena Dia kepengen nih Aduh putih-putih tuh rambut gua Aduh dia kepengen nih Cuman katanya istrinya lagi capek Entah apa gitu ya Kagak mau ngelayani tuh Sangsung digituin hidungnya Terus juga kan tuh ya lewat-lewat tuh Di FVIP gua kayak podcast-podcast dulu Sama youtuber-youtuber mana Dibilang katanya sehari bisa berapa kali Pikiran gua mah cuman Lah lu nganggur bang Sedoyan-doyannya laki mah ya Kalo di kerja cari duit Kagak sempet sehari berkali-kali say Terus masa lu kagak bisa ngertiin bini Lu kalo misalnya lagi capek atau lagi apa Lah lu kan enak kagak capek Kagak kerjaan lu kagak ada Jadi gak jedok aja gitu di rumah ya Kagak capek Nah bini lu kalo misalnya kerja kan capek say Udah tau mah ya Udah makan, minum, tidur gratis Segala-segala gratis mah Udah kalo misalnya bini lagi capek Nauin aja gitu Udah lu solo aja Pake tangan kek Pake botol kek Pake kalo perlu tuh pake Itu tuh Ape kenal pot sekalian nih Ledes-ledes dah lu Tapi gua agak-agak Trauma nih Trauma Gua kagak mau pake hashtag-hastakan ah Ntar taunya nih Udah dibela-bela gitu ya Capek-capek gitu Kita keluar-keluar ya Kelar juga nanti bucin lagi Ya mudah-mudahan sih kagak ya Karena bising kayak begitu Kagak berubah Berubah sebentaran doang gitu Abis itu mau balik lagi Ke tabiat awal Karena orang-orang kayak gitu tuh Udah kayak sakit Gak lo sakit Kalo sampe balik lagi mah mungkin emang ceweknya demen dikebugin Iya kan Udah ah Bodo amat Udah bang Urus udah bang Bang Hotman Saya dukung abang aja Kami update kembali ya Kasus KDRT yang menimpa Penama itu Jadi kemarin Tim penyidik di Traskrim Pemuda Jawa Timur Sudah melakukan oleh TKP Dan memeriksa Sekitar 6 orang saksi ya Di Kediri Saksi itu siapa aja Di antaranya Housekeeping daripada hotel Kemudian front office Kemudian Beberapa pegawai hotel yang melihat Termasuk disana CCTV ya Saat masuk dan keluar itu Diberiksa semua oleh penyidik Kemudian di TKP juga Ditemukan beberapa barang bukti Di antaranya spray Handuk Yang ada percak darahnya Kemudian Beberapa sampel darah sana Sudah diambil oleh penyidik Kemudian Kemarin juga langsung dilakukan Bilar perkara Dan Sudah ditetapkan bahwa Saudara FI ini Akan dinaikkan statusnya Menjadi tersangka Sekali lagi Ya kan Kemarin sudah dilakukan Bilar perkara Dan Dinyatakan oleh tim Bahwa FI Sudah dinyatakan Menjadi tersangka Kemudian Hari ini Akan dilayangkan Surat panggilan Kepada FI Supaya Hari Senin nanti Datang ke penyidik Untuk memenuhi undangan Yang Dilayangkan Ada potensi ditahan Nanti Nanti nunggu ya Mukanya mirip Si koko nih Koko-koko yang manih Nih Gue agak sensitif Kalo misalnya Lu nyebut-nyebutnya Kokoh Gitu ya Tapi ada banyak Kokoh-kokoh Di dunia ini Mau yang main di TikTok aja Ada banyak Ini Instagram ada banyak Yang di dunia-dunia Kehaluan Juga ada banyak Yang Antara di dua dunia Juga ada Bingung Dia sebenernya Maunya yang ke kiri Apa ke kanan Apa di tengah Gagak nape-nape Gue mau Kalo orang-orang Mau mirip-miripin Gue sama sape Kek Sama koko Sama kiki Sama kakak Seserah Gagak nape-nape Asal jangan sama satu Tuh orang Koko yang onono Koko yang muka dua Gagak mau gue Banyak banget muka Satu aja gue males Ngeliat lu Apa lagi dua Raffi sama gue Mungkin gak ada apa-apanya Masa telfon si Agnes Nes Halo Aduh Eh lah Pinjem duit Nes Ih lu mah pinjem duit mulu Tiap telfon gue Katanya mah orang kaya Lu Miskin kali lu mah Eh Lupa Makanya Jangan pura-pura mulu Jadi orang Heran gue mah Gimana kabarnya CEO dari 3000 perusahaan Jangan lupa Jangan salah 3000 dapet 3 Kayak perumen kojek Nek Lu lagi sibuk gak Nes Lu ngapain lu Iya lagi sibuk Biasanya gue lagi cari koin Di parkiran Eh Pindahin parkir pesawat Di parkiran woy Bolot Bukan di parkiran pesawat Eh Lu jangan-jangan lagi nipu nih Di depan temen lu Lagi sandiwara lu Eh Biasanya kita ngopi lah Nongkrong Dimane Nongkrongnya Jangan tanya dimana Kita bangun lah Kafe nya Mau nongkrong masa Di tempat orang Ya bagaimana Kemarin kan gue udah mau bangun kafe Terus ternyata air laut Pada mau masuk Akhirnya ke dalam kafe Lupa lu Terengah lu Sibuk gak Sebenernya sih Kagak sibuk Cuman gue Ya bilang aja sibuk gitu Oh gitu Eh tapi emang anak lain cewek itu Little misi banget ya Lucu banget Beda sama anak gue Ya beda lah Orang kemahnya aja beda Masa mau disama-samain Ini aja lagi gue setrap Dimane lu setrap yang bendera Diswis Gue setrap diswis Merenung Gue kasih jajan 100 juta Buat sehari doang gak abis Kelewatan Yelah 100 juta aja sehari kagak abis Ih Gue emang biasa 100 ribu aja sehari kagak abis Susahnya dimane Iya emang kagak susah Sebenernya pura-pura jadi orang kaya Tuh gampang Hmm Yaudah lah Kalau gak bisa Next time kali ya Yeee Next time aja Ya mungkin kira-kira 10 tahun lagi ye Kita baru nongkrong-nongkrong Nek Orang kaya beda sih ye Tiap hari gabut ya emang ye Iya gabut banget gue Anak gue lagi disetrap diswis Laki gue lagi ada cara mancing belut Mereka putin dicomas Ngapain lagi gue Eh serunya ngapainnya lagi gabut gini nes Bayarin utang gue bisa kali nek Hah Bayarin utang negara Aduh jangan gila nes Utang gue Utang gue Kayak gini aja lu pura-pura Ugee Uty Gender